Sederalon Nova Mastura, 25 tahun warga kompleks perumahan W.H. Gampung Lamblet, Kecematan Darul Kamal, Aceh Besar, sekarang sedang diamankan di Yayasan Advokasi Raid Aceh Toyara. Sejak 2015, Nova mengelola bisnis investasi forex tanpa badan hukum alias bodong. Selama setahun, tidak kurang 18 miliar rupiah sempat masuk ke rekeningnya selaku pos yang sekaligus upland bisnis. Namun menurutnya, uang itu hanya melintas atau singgah sekejap karena harus secepatnya ditransfer ke rekening ratusan downline yang sudah menunggu keuntungan yang dijanjikan. Kalau tidak segera ditransfer, bisa bermasalah saat itu juga. Tak mengherankan karena cara kerja bisnis ini adalah geli lobang tutup lobang.